Halo guys, welcome, kita ketemu lagi Selamat datang ya di channel saya Di kesempatan kali ini, saya mau Bawain request dari AIMBO SENPAI ya, request set Greatsword untuk low rank Oke, untuk sebelumnya mungkin Sebagai notice board ya Kalau bisa, village-nya itu udah Kepuka sampai Diablos atau Wuragan gitu ya Oke, untuk Set yang pertama Saya ada beberapa ya guys Disini saya bikin 3 Semoga tetap ya Maksudnya dari pengalaman saya bermain gitu Yang pertama yang paling tak rekomendasikan adalah Ini ya guys, ini untuk yang Bener-bener masih sangat awam main GS Maksudnya dalam artian Masih belum terlalu inilah Saya dasarnya ini, kekampilannya seperti ini Ini kombinasi dari Wuragan Sama Diablos ya Untuk senjatanya itu Saya rekomendasikan pakai Golem Blade Disini attack-nya yang menurut saya itu paling gede Dan ada 2 slot juga Disini saya tanpa talisman ya Semuanya tanpa talisman guys 1, 2, 3 ini tanpa talisman semua Oke, kita bahas yang pertama Yang pertama skill yang alt itu 2 ya Punishing draw sama critical draw Sesuai dengan nama set-nya ya Yaitu hit and run Maksudnya kita disini buat Ngincer kepalanya aja Nanti dia akan ngasih efek Ko ke monster ya Ada skill punishing draw soalnya disini Dan untuk detailnya itu Untuk dekorasinya ya Disini saya ada critical draw jawab 1 Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 Dan untuk punishing drawnya ada 2 Nah, dan untuk di bagian baju Teman-teman wajib ngasih yang critical draw ya Biar nanti point-nya itu bisa maksimal ya Atau bisa aktif untuk skill-nya Oke, lanjut yang kedua Disini terkasih nama charge ya Maksudnya ini emang bener-bener digososkan Buat main charge Atau dalam artian teman-teman yang sudah tahu Timing ya Atau position yang bagus gitu Jadi bisa ngepasin antara Waktu dan posisi ketika mau full charge ya Disini terkasih skill Untuk skill yang aktif itu ada focus sama critical draw Ini 2 skill yang sangat-sangat wajib Buat pemain great sport ya Untuk yang udah di tingkatan expert Atau udah pro ya Dari segi timing dan posisi Untuk talismanya nggak ada Dan untuk dekorasinya itu ada critical draw Jawel 1 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Terus ada speed setup jawel 1 Ini sebenarnya nggak ada pun nggak apa-apa Karena masih ada 1 slot Jadi sayang ya Jadi kita aktifin Dan untuk fast charge jawel 1-nya Butuh 1 aja ya Ini bebas naruhnya ya guys Karena disini nggak ada armor khusus Buat yang ngasih skill torso up Ini untuk tampilannya gini Kalau untuk yang male atau karakter laki-laki itu Apa namanya Dia beda ya tampilannya ya Lebih sangar kalau menurut saya Oke untuk yang terakhir Ini nggak terlalu Nggak terlalu tak rekomendasikan Cuma tak buat Karena dia yang pertama itu Ini ya Satu-satunya grid sword yang ketajamannya itu biru ya Disini Dan affinity-nya itu gede Maka dari itu Nggak tak kasih skill critical draw Tujuannya buat Biar Full main affinity Karena disini Nama skill-nya itu Fokus sama affinity ya Jadi total affinity yang bisa kita berolah itu 85% dikali basic damage Dan ketajaman biru Oke disini Untuk detail Dekorasinya Wajib ya Untuk di baju itu Kasih Vesture jewel 1 Terus di sisanya itu bebas Ngikutin aja sisanya Oke Di kepala ya Di kepala ada Vesture jewel 1 Ada 2 Di baju 1 Terus di Bagian flow folds Atau Apa namanya Pinggang ya Itu ada tenderizer jewel 1 Sebanyak 2 buah Oke Ini untuk beberapa Dari Rekomendasi Armor Low rank ya Untuk grid sword Kalau yang pertama sih Kalau misalnya teman-teman Emang belum Paham Sama Waktu dan posisi Mending yang bikin yang ini aja ya guys Yang hit and run ya Ini enak banget nanti Jadi teman-teman Attack Incer kepala Terus Langsung Hebat Masukin senjata lagi Incer kepala terus Sampai monsternya itu K.O. ya Ternyata kalau K.O. baru full charge Tujuannya biar Teman-teman Nggak buang-buang waktu ya Kalau misalnya charge gagal itu kan Cuma kayak sia-sia doang gitu ya Ngecharge Oke mungkin Itu ya guys Mungkin nanti ada gameplaynya ya Di samping atau Di after video ini Oke Thanks for watching Happy hunting ya guys Oke ini untuk testingnya ya Kita marah gaga aja guys Yang Apa namanya Lumayan lah Gua gini Untuk testingnya Kayaknya sih Sebenernya di Ini ya Yang di Hire Yang cuma karena Yang makanya Keyboard Eh keyboard touchscreen Gameplay paling enak ya Kalau Greenfoot yang Ininya Hit and run Oke fokus Di kepala aja Kita Kena kepala Aduh salah Kena nggak Nah Belum nge-stone-stone guys Stun mantap dasar ini babi dasar ini babi Mampus kau Mantap hit and run aja guys Mantap Sip hit and run guys Bawanya hit and run Kumpung dia lagi Mantap ini guys Aduh mundur dia Oke kita minum makan ini dulu Ini mbak teks Wow Heal dulu Iya Gak mantap disini kepalanya Cush Wow Telat Kayaknya ini udah bincang nih guys Coba kita lihat Hmm Sekit lagi Sip Belum bincang guys Mantap Oke mati dia Ya kurang lebih untuk gameplaynya Ini cuma sekedar buat contoh Pengennya sih tadi hunting yang high rank Coba karena saya lagi di luar ya Nggak Ini Di samping juga ada temen-temennya Karena saking banyak ya guys Jadi tak cicil gitu Pas lagi sempat aja Oke Mungkin gitu aja ya guys Untuk contoh gameplaynya ya Ini yang tak rekomenisikan Untuk awal-awal ya Main Hit and run ya Untuk nama itunya Hit and run Yang udah request Semoga membantu ya Happy hunting ya guys